Kokil, lihat nanti keseruan bapak-bapaknya pas bawa motor Oke selamat siang, sekarang jam 13.12, aku sama Sabella dari kontrakan temen aku Tadi tuh si Camilla sama temen ceweknya tuh kesini Jadi dia naik mobil duluan, kita nitip carrier Jadi sekarang kita mau otw ke basecamp Gunung Putaknya itu naik motor Dan aku ingat sih tanjakannya tuh lumayan kesananya Cuman ini cuacanya panas banget tuh Cerah tapi semoga sampai malam biar kita aman Jadi kita nanti rencana tuh ngejek sampai pos 3 Dan katanya pos 3 sampai Sabana sekitar 1-2 jaman Saya sekarang mau jus Sampai layak nyetir Dia kayak cowok anjir Kalo liat tuh awannya Biru banget coy Gak secerah kemarin Kita bawa Londrian coy Lagi berhenti belanja logistik pribadi Aku belanja habis Rp101 Masuk sini Setelah Rp600, Rp600, Rp600 Langannya bener-bener manceng banget Tapi sini berhenti belanja Tapi sini berhenti Wow Buta Ya Kajanya udah menteng disini Nah ini janganin mau jalan Dulu lah Dulu lah Aspah Sekarang jam 14.33 Kita semua udah nyampe di base camp Semua ini bener-bener pendakian tersantai gak sih Gunung butak terus kita ngejek sampai pos 3 Ini Ciwi-Ciwi Lagi persiapan Ini baru Kita baru pertama kali naik ya Ini ada Camilla sama Bunga Bunga Kalo ini mawar Karena merah Tuh bapak-bapak ojeknya udah siap Kita udah regis belum sih? Regis yuk Tuh pake sepatu Kita semua lagi regis Tuh Bapak per orang berapa pak? Hah? 15.000 15.000 Per orang Jadi kita semua disini lagi regis Tiket pendakiannya itu 15.000 per orang Kita naik di hari Kamis Jadi berdua malam Jumat Tanggal 11 11 Januari Saya ajak ini bapak-bapaknya Sekitar berapa menit pak? Sampai pos 3 Sampai 1 jam Nah, estimasinya hampir 1 jam Dan per posnya itu harganya 50 Jadi kalo kalian berhenti di pos 2 Berarti pos 1 Tambah pos 2 Berarti 100.000 Karena kita di pos 3 Jadinya 150 Dan itu udah paling maksimal Nah, nanti abis itu kita turun Kita stop di pos 3 Terus jalan kaki Ke Sabana Buat tempat camnya Nih Aku gak bawa KTP Sebenernya motor Matic gak boleh sampai sini apa? Gak boleh Gak boleh kayak motor-motor yang Apa sih? Kopling ya? Biasanya tuh ada petugas tuh Yang ini Yang stop di sana Kalo kalian naik Matic Tuh parkirannya full Dan ini kamar mandinya Ini tuh Panderman ya pak Butok belakangnya Iya Jadi kalo kalian jalan kaki tuh nguter Tuh Ini bekas-bekas sampah Botok-botok plastik Dikumpulin di sini nih Cuacanya semoga cerah ya Sampai nanti kita nyampe Sabana Let's go Sebelum melakukan pedagian Orangkah baiknya kita berdoa dulu Berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Selurakan kata-katamu Oh Gunung Buta Asik 1,2,3 Gunung Buta Asik 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 1,2,3 Gunung Buta Asik Guys sekarang jam 14.54 Kita mau langsung cus Gini banget ya konten kreator HP terus HP terus Nih HP kamera Siapa sih yang gak kena Kak Sabela Apa Tadi aja ada yang bintain foto Cua Akhirnya dilepas Mau ditali sama bapaknya nih Biar barbar Dia akan pos Apa sih yang pos 2 itu Lepas gitu berarti kita Lepas gitu Oh Gokil Lihat Nanti keseruan bapak-bapaknya Pas Bawa motor Ini si bocah sibuk Sibuk selfie Pap ke ayang Wih si paling punya ayang Si paling punya ayang Si paling punya ayang Ceng Lu Teng Lu Teng Lu Teng Lu Ud Moenya superkir Moi Mau die Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh my god 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 kaki gua capek terus gara-gara nggak pakai celana panjang nih gila sih di kaki kerasa banget banyak pendaki tuh ada kita musterat dulu sambil nungguin temen-temen yang di belakang nyaya naik ojek tapi dulu nggak separah ini ya Iya kemarin nggak ada jalan rodanya itu terus nggak cek sekarang padahal dia naiknya bulan November ojeknya tuh baru ada di bulan apa ojeknya ini baru ada di bulan kenapa rame-rame nya baru dua tahunan ini loh ah belum lama tapi emang dibolehin kan sama habis-habis koronais masnya nggak dilarangkan pak ojek siapa yang larang yaitu itu juga tambah-tambah perekonomian warga sekitar jalur ini ojekan untuk anak-anak yang cedera kalau jalan kaki gila masih kerasa banget nih apalagi bawa carrier hebat kalau kalian misalnya kesini jalan kaki tuh udah nyampe finally jadi tadi tuh kita otw dari bawahnya itu jam 3 pas terus sekarang nyampe jam 1550 jadi sekitar 50 menitan berhubung kita sampai pos tiga jadi 150 per orangnya nih lagi nungguin si Sukma tuh dengerkan suaranya Hai suara motor nih bisa buat tempat camp nih binusan ya tapi cuacanya well apa sih Pak kamu dijemput terus gimana Pak Bapaknya nggak bisa turun bisa turun tinggal ngeri udah bayar belum belum 150 ilang sih 150 dikali lima berapa 750 sejuta lah baru naik nih nanti turun kita juga rencana tuh bakal ngejek dan tadi udah konfirmasi sekitar jam 23 nan di jemput nanti ada sinyal dikabarin jadi sekarang kita mau pemanasan dulu sebelum lanjut trekking kesabaran satu-satu satu-satu aja balik lagi ini membelakang kamera dan kamera bagus kan cuasanya well bener-bener lepas jam 4 kita lanjut main jauh ya mojek aja sekitar 50 menit apalagi jalan kaki dulu aku kesini waktu belum ada ojek jadinya kayak jauh banget parah sih aku dulu juga gagal ke puncak gara-gara waktu di Sabana sudah hujan petir jadi aku sempat ngeduh ke tenda orang gitu loh jadi sekarang aku ulangin lagi kesini tapi versi mojek nggak papa kotor langsung caw kekir lagi ambil trekking full ini sangat membantu jangan lupa pakai trekking full eh tepat di jam 16 lebih 4 kita mulai trekking bapak duluan trekking dari pos tiga khusus lah nih cewek-cewek semua cewek-cewek tangguh ya masih landai Hai setelah sekian lama gak gendong kerir terakhir kemarin kelorokan tapi sebelum itu terakhir terakhir kemana ya aku lupa soalnya dari kemarin kan tektok jadinya ini lumayan kerasa sih di Oh terakhir waktu solo hiking di putuk siwur Desember baru kok sebulan cuman kerasa ya nih treknya hutannya udah terbuka tanjakan tapi dia treknya enak tanah tuh semangat biasanya orang naik gunung ada cowoknya tapi kita cewek-cewek semua cuacanya well sampai minggu depan ini para Hai para aku aku mau diri tenda dulu lah handa senda kalau naik gunung sendiri tuh kerasa capeknya tapi kalau rame-rame enak rasa lamanya karena kita stop-stop terus terus kalau jalan di belakang juga kerasa kerasa ada yang itu Tau gak sih ini tuh malam Jumat Kamis malam Jumat Sebenernya tuh Kita mau naiknya kemarin hari Rabu Cuman berhubung Perjalanan kereta jauh Mungkin juga masih capek Puyeng Jadinya besoknya Awalnya juga cuman aku sama Sabela Tapi beranak-anak lagi Sabela ngajakin Kak Sukma Ngajakin Camilla Camilla ngajakin temennya Begitulah Dini pendakian Pursi orang belakang ngomongannya Harga Puro Monggo-monggo Gak hujan kan mas Jauh gak Tadi di puncak cerah gak Mas sinyal dimana gak Di balok Kak Di base camp Sabela tuh mau ngambarin air Di bawah yang Dimana sih Di bawah Ya Sabela tuh suka ngomong gini Aku lagi berantem sama Muti Nah orang-orang tuh yang netizen pada percaya Padahal kayak gitu gimmick Boong guys Si biru-biru tuh apa? Buat ngetes biar Nih lututnya nih Lututnya biar aman Karena kita lagi cegera guys Tapi gak panas kan? Abis dari makan kayak gini Kita langsung meniskus Kita abur juga meniskus guys Oh kamu juga? Iya aku buka disini nih Kenal Kak Sabela gak? Sabela? Iya Siapa? Ih farah Farah sih Makasih Kak Sabela Sabela? Iya Terlihat dulu Ini Karena lahannya terbuka Jadi anginnya tuh Sepoy-sepoi Tapi dingin karena kita keringatan Ini dari tadi tuh kayak gini Kelihatan bagus Tapi dia nanjak banget Semangat Mantep sih Kayak gini terus jalannya Sayang banget Kalau ada pohon tumbang Gak didudukin Suacanya udah mulai mendung Karena ini udah jam 16.47 Gak ada sunset Kita udah trekking selama 10 jam Lihat Treknya Nanjak parah Gimana semangat? Masih semangat Semangat tanpa Nggak sih Disini kelihatan tuh Gunung Semeru Lautan awan Ini sampah-sampahnya Orang-orang nih Aduh Sepoy-sepoi Masih treknya tanjakan banget Mantap Jalan yang tanjakan banget Lagi istirahat Lagi istirahat Karena si Sabela Mau ngedron Tapi lihat Viewnya depan Bagus banget Tuh Mendung-mendung Hopp M forbel�i Lagi movements Men sekarang jam 17.16 kita lanjut perjalanan aku sambil nge-charge nih karena abis baterai huh diem-diem terus dingin nih kabelnya nih hubungan ada sinyal mereka bikin story dan tuh Wow Semeru Masya Allah Masya Allah semangat tas dulu tas ditanjakan rasanya ngap banget karena udah jam setengah enam 17.29 cuaca juga dingin selesainnya ada sih cuman kayak cahaya gitu dikit soalnya tadi sempat ada sinyal satu balok dua balok tapi bisa buka cat lah so sekarang lanjut tuh treknya huh mungkin masih sejam setengah nah ini tuh biasanya dijulukin sama orang-orang kalau jalak laut tuh petunjuk jalak itu petunjuk jalan 13.33 kita istirahat di pohon yang tumbang ngumpulin tenaga mantep sih yang tahu namanya komen nih tuh kurukuk hahaha tuh tuh jalannya cepet banget ya ini treknya udah rumput-rumput yang tinggi dan katanya tuh ini emergency camp jadi sepanjang jalan ini kalau ada ruang kayak gini bisa buat nih kan Oh ternyata ternyata sunsetnya di sana Huh kalau kita udah nyawa sahabannya pasti dapet nih sebenernya langitnya udah pink-pink langit-langit sunset kita mana perasanya hai 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 mantap karena udaranya ingin banget udah mulai harus pakai flash nih biar-biar gelap tuh kita banyak breaknya guys santuy ini temen banget ya konten kreatornya ini ha nah kamera cuacanya well enggak enggak huh sepe banget guys nanjak parah ih banyak banget sampahnya banyak ranting-ranting nih menangis wah langitnya tuh sebenernya enggak kuning tapi bener-bener pink cuman di kamera enggak begitu kelihatan mantap sih full tanjakan orang-orang pada di depan tuh dan di woi sekarang jam 17 53 54 sunsetnya bagus banget laginya tuh kayak pink gitu loh huh kayak waktu-waktu diputuk siwur kemarin cuman minusnya di camp area tuh orang-orang pada ngebawa turun sampah tuh kan sayang banget nggak sih nyampah di gunung lanjut ke atas kita swiper nggak parah makin malam makin bagus banget sunsetnya Mila sama Mbak Sukma sama Sambela di depan udahan aku sama bunga di belakang kita santui banget karena emang cel-celainnya tuh kayak bikin pengen berhenti terus foto-foto gitu loh harusnya tadi kita nyampe di camp area puas sih dapet sunset kalau di bawah tadi nggak kelihatan makin ke atas bagus dan makin terang ini dia pelakunya Masya Allah langitnya padahal musim hujan huh gunungnya gunung-gunung let's go let's go bikin video estetik dulu nggak sih tanjakan banget sih kalau musim hujan licin untuk bekas orang ini playset wah ada native insya Allah ya Allah habis ini tanjakan yang ciri khasnya buta gila depan bagus banget sih Wir kuning banget sih Wir wah ya Allah hal ini tuh musim hujan tapi kita dapet cuaca yang well banget waltan awan sunset ini kalau di camp area kelihatan nggak sih karena dia kayak tuh tuh habis begitu kayak ini nggak tau kelihatan apa nggak tapi dari sini tanjakan yang viralnya udah malem ini ada pendaki lain juga kita lagi bikin video yuk dari sini dari sini ini apa oh jalan ke sana jalan ke sana yuk jalan ke situ yuk satu dua tiga jam 18.18 maka kalian lanjut perjalanan karena udah mulai dekat so ya let's go aku lupa headlamp aku tadi aku chest terus dikabarin temen aku ketinggalan jadi yaudah aku pake flash nih tuh udah nggak kelihatan temen-temen ada yang masih di belakang tuh nah ini tuh yang viral ciri khasnya gunung putak karena dia sebelah kanannya tuh udah jurang tuh kalau cerah bagus hati hati karena jalurnya sempit banget sekarang jam setengah 7 masih di track tadi habis tanjakan parah banget ini landai sih cuman udah nggak kelihatan tepat di jam setengah 7 18.30 sampai di Sabana masih berarti 2 jam setengah dari pos 3 so ya nanti sampai minum bentar langsung di nintena gimana melokong ini udah sabana kita lagi nyari tempat camp area jadi kita tuh bawa 2 tenda 1 kapasitas 1 sama 2 yang kedua itu kapasitas 2 sampai 3 so ya rame banget tuh rame dia ini ada ini ada seberair wah enak pada berantem mereka kesini aye gemuk nyari